Buya Yahya menjawab kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Suryati dari Jember Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya ini janda punya anak dua saya yatim piatu saya mau nikah tapi saya takut akan masa lalu saya yang memiliki suama yang memiliki suami yang tidak baik saya harus bagaimana Buya mohon sarannya ketahui lah bahwa pandanglah masa depan yang baik masa depan akhirat di sana ada surga di sana ada neraka jika anda seorang wanita yang memang di dalam hati anda di dalam diri anda tenang urusan syahwat tidak gampang tergoda urusan laki-laki dan anda tidak aman-aman anda boleh dengan kesibukan anda merawat anak tapi kalau di dalam diri anda adalah wanita normal yang sering bergolak syahwat katailah maka pandanglah masa depan dengan baik akhirat urusan akhirat anda pandang kalau melakukan kehinaan zina muqottima zina rendah rendah di dunia rendah di akhirat di dunia pun rendah di depan mata anak-anak nah kemudian karena mungkin dia punya masa lalu kelam nah katailah lagi-lagi pandanglah masa depan yang kau jalani bukan ke belakang kamu ke depan wahai janda punya anak dua pandanglah ke depan khusnudan jadi berpikirlah untuk menyelamatkan dirimu daripada godaan syaitan daripada syahwat yang haram selagi memang dirimu hajat dengan laki-laki maka menikah jangan takut melangkah lah kalau sudah takutnya kepada Allah lebih besar maka dia tidak akan takut menghadapi problem tapi kalau sudah dia trauma 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 tapi dihinakan laki-laki dengan zina yang menzinai itu bukan saja tidak bertanggung jawab dia merendahkan bukan saja nempeleng kalau suaminya dulu mungkin nempeleng ini yang mengajak zina bukan saja nempeleng lemparkan ke api neraka kenapa kok jadi wanita bodoh yang mengajak berzina itu dulu mungkin ada seorang ditempelengi sama suaminya kami sampaikan jika ada seorang wanita punya suami nempelengi setiap hari lebih bagus daripada menjanda lalu berzina kalau suami sekali tempeleng itu adalah pahala jangan tempeleng bak dosa ya hati-hati maksudnya tapi kalau sekali zina kehinaan terlembar ke neraka maka hei janda anak dua yang solehah melangkah lah tidak semua laki-laki seperti dia masih banyak laki-laki yang baik yang soleh yang bisa menunyakan dirimu khususnya Tuhan kepada Allah SWT jangan bahasa trauma masuk dalam wilayah iman engkau yang bisa mengukur dirimu sendiri kalau memang dirimu adalah sering bangkit syahwat takutlah kepada Allah ada seorang wanita menghindar dari menikah pertama trauma yang kedua takut dengan anaknya tapi ternyata dia terbiasa dengan perzinaan berarti dia memilih kehinaan bersama syaitan ada pintu halal kenapa kok tidak kita masukin pintu halal ada pintu halal nikah barangkali karena anda sebagai seorang janda punya anak dua yang penting jadi gini loh anda itu kalau punya keinginan itu jangan semua terpenuhi ada hajat darurat mungkin ada sepuluh poin yang harus aku dapat dari suamiku tapi poin terpenting adalah hajat pribadiku nomor satu hajat ini nafakah ya saya sudah punya kerjaan tidak harus semuanya dapat ya gak bisa sepuluh sembilan deh sembilan ya ada nafakah ada ya fasilitas gak ada delapan ya ada satu dok yang penting dia mencukupi kebutuhan pribadiku ngasih nafakah maka enggak dia gak punya kerjaan dolim juga enggak mukul juga enggak yang penting dia gak ganggu ekonomi saya cukup bagi anda daripada anda sendiri kerja-kerja sendiri ya untuk anak untuk anak-anak gak punya laki-laki tapi satu lagi perempuan cerdas gak apa-apa saya punya laki-laki yang mencukupi ikutan pribadiku yang penting dia gak ganggu ekonomi saya makan-makan ke warung-warung sendiri dia gak ngambil duit saya saya makan sendiri tapi kebutuhan pribadi saya terpenuhi itu sudah sangat cukup ini lebih cerdas daripada perempuan sebelahnya tadi cuman kalau bisa ya laki-laki yang bisa memberi nafakah mencukupi jadi kita harus paham tentang keselamatan itu hei para wanita keselamatan pribadi itu penting sekali ada seorang wanita yang gak perlu uang pasangannya uang suami karena dia sudah cukup kalau sudah cukup ya sudah jangan mikirin jangan mengharapkan nafakah dari suami aku mendapatkan aku menginginkan engkau saja wahid calon suamiku aku ingin menikah denganmu engkau jadi halal bagiku menemaniku dan seterusnya kalau belum kau jadi sopir pribadiku gak usah kerja makan dengan saya tinggal dihormati enak kemana-mana diantarin sama suami dan begitu artinya harus bisa memikir tentang kebutuhan pribadi anda yang bertanya majulah jika engkau memang membutuhkannya menikah banyak laki-laki baik banyak laki-laki baik jadi tidak yang menjadikan anda susah menikah itu anda itu membuat rambu-rambu terlalu banyak harus lebih tua dari saya harus begini harus harus ya tambah sempitlah pilihanmu berlebar insyaAllah halal tujulah halal tinggalkan haram ada keberkahan halal 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 sudah selesai Allah lembiswa Allah lembiswa